Pancasila Mengamalkan Pancasila Sejalan Menjelaskan kehidupan bangsa Jadi komendannya pembina upacaranya siapa tuh? Oh sini bro Namanya siapa? Julgibli pak Julgibli ini tadi menjadi pembina upacara Gimana rasanya menjadi pembina upacara? Berat pak Beratnya dimana? Mimpin upacaranya Mimpin upacara? Kamu tenang, grogi, atau biasa aja? Sebenarnya biasa sih pak, cuma kurang latihan Oh kurang latihan? Emang jadi pembina upacara mesti latihan? Maksudnya dari segi ini pak, dari segi penyampaian-penyampaian Oh gitu? Ternyata nggak mudah ya? Nggak mudah Kamu udah belajar Kamu hebat banget loh tadi Terus yang nyusun sumpah kalian itu siapa? Tiga orang pak, semalah kan tadi malam pak kita kumpulkan order Untuk membahas deklarasi ini Oke Semuanya datang dari mana Santos? Sama dari Aceh pak Oh bagus, tapi setidaknya ada spirit luar biasa dari kalian Teman-teman terima kasih ya Satu yang unik begitu Dan teman-teman bisa berkumpul Dan merepresentasikan sekian banyak dari Mana? Dari daerah-daerah ya? Jadi ini dari Aceh ada Ini tempatnya di Aceh Tempatnya di Aceh nih ya Kasramannya masih Pak Aceh Dari Maluku Ada juga dari Tapanuli Kamu Jebara tapi Tapanuli bajunya ya nggak apa-apa Dari mana? Saya dari Aceh dan bajunya Tapanuli Ini Oci baju Tapanuli Ada dua kawan kita dari Biak gitu kan Yang dari Aceh siapa saja boleh angkat tangan? Ya Ternyata di Belura itu Ada pahlawan dari Aceh betul nggak? Ya benar pak Pada denger? Ini nama asrama kita diambil dari Dari nama beliau Oh namanya apa? Pocot Merah Intan Oke Dan ternyata itu sangat terkenal sekali Kalian pernah kesana? Pernah pak Siapa yang pernah kesana? Oke Kalau kalian lihat makamnya kayak apa? Terawat kah? Atau tidak? Kemarin kurang pak Kurang ya? Saya ajak kawan-kawan Dari Aceh dan di luar Aceh Mau nggak kita buat jadwal kesana? Kita rawat makamnya Kita bangun rawatnya Nanti yang bangun saya Setuju nggak? Setuju Setuju Ya Dekedekan sih pak Ya mas Karena kan Kapan lagi Kita mahasiswa Pesertanya pemimpin daerah Nah makanya mungkin Cuma kan dari teman-teman kesiapannya Yang kita perkuat Termasuk saya sih Dan substansinya deklarasinya Kita ingin mencoba berpikir Membangun peradaban Indonesia Melalui keberagaman etnis Artinya teman-teman pemuda dari Sabang sampai Merauke Berbicara bahwa Bagaimana sih Menguras Energi kita Untuk memahami tentang kearifan lokal Karena kita tahu kan Pancasila itu Lahir dari Kearifan lokal Dari kebudayaan-kebudayaan masyarakat Indonesia Ini sangat luar biasa ya Untuk seorang pak ganjar yang Bukan Bukan orang Aceh Tapi mau untuk Merawat Pahlawan-pahlawan Indonesia Pahlawan dari Aceh Terutama Kami sangat senang Sangat luar biasa Ini yang kedua kalinya Saya bertemu Pak Ganjar lagi Namanya juga Enam Udah Untuk Bangsa Indonesia Saya harus tetap semangat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati